Intro Eh eh, pause dulu ya Sebelumnya, subscribe YouTube channel Sejaian Sedap Dan tekan tombol notifikasi untuk video masak terbaru lainnya Kalau kamu suka video ini, langsung like, komen, dan share ke sosial media kalian semua ya Yuk lanjut nonton videonya Halo, saya Jokor, kembali lagi bersama saya, Yewa Nah, Satchel Lovers yang sudah saya janjikan tadi, saya akan buat mie ayam nih, yang spesial Kali ini, kita akan buat mie ayam, kainan nih, dari Badan Takturan, yuk kita simak banget Nah, disini kita memerlukan ada setengah ekor ayam yang dipotong dua bagian dan dibuang tulangnya 4-5 gulung mie ayam, saya pakai Nah, disini ada minyak ayam nih, Satchel Lovers Nah, minyak ayam ini terdiri dari 1 gram kulit ayam yang dipotong-potong 2 siung bawang putih cincang halus, dan 1 sendok makan minyak goreng nih, yang sudah ditumis Jadi, caranya, ya, si kulitnya itu ditumis dengan minyaknya, sehingga menghasilkan si minyak ini Terus, untuk bahan perendam ayamnya, disini ada 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan 2 cm jahir yang diiris tipis, 2 sendok makan kecap asin, ada garam, merica bubuk, gula pasir, minyak wijen, dan 50 air nih Untuk bahan-bahan yang tersendiri, disini ada 3 siung bawang putih yang sudah digoreng Dan dimakan, ada 100 ml kaldu ayam, dan 1 batang daun bawang yang dihalus Untuk kontaknya, disini ada pokcoy yang dibelah 2 bagian, dan susam sydney Nah, itu tadi bahan-bahan untuk pembuatan mie ayam Hainan di Satchel Lovers Untuk Satchel Lovers jangan lupa absen ya, terus gimana nih keadaan cuaca Satchel Lovers nih, sedang apa nih enaknya Dan juga buat Satchel Lovers yang mempunyai kendala dapur, ataupun kendala memasak lainnya, boleh banget sharing ke kita Tulis aja langsung di kolom komentar, nanti kita akan bantu untuk menjawabnya nih Satchel Lovers Yuk, langsung aja kita masak yuk Ini yang pertama kita lakukan adalah memarinet ayam tersebut Nah, ini ada yang nanya nih Kak, lagi masak apa nih? Kita lagi masak mie ayam Hainan di Satchel Lovers Nah, jadi sore ini kita lagi buat mie ayam di Satchel Lovers Buat yang baru gabung ya Nah, ini ada yang udah absen nih Kak, dari Boyolali hadir Halo, Boyolali Nih, untuk marinetnya langsung lagi campur semua bahan marinet Nah, ini ada apa aja nih Kak? Ada bawang putih yang secang halus Jahe yang diiris halus Ada kecap asin Kita kasih 1 sendok makan kecap asin Kita kasih 1.8 garam Merica bubuk 1 sendok teh gula pasir 1 sendok teh Dan 1 sendok teh Sudah ada yang menyapa nih Kak, dari Titi underscore Rusman Halo Halo Titi Nah, yang baru bergabung jadi kita lagi buat mie ayam Hainan di Satchel Lovers Nah, ini ayamnya dikukus Jadi berbeda nih Satchel Lovers daripada mie ayam biasanya Barulah dikasih air buat kuahnya nih Satchel Lovers Jadi ini nanti ayamnya akan dikukus ya Kak Irwan Dan ini sehat banget nih Satchel Lovers Karena tidak terlalu banyak minyak nih Jadi kalau biasanya ayam untuk topping ayam itu ditumis ya Kak Irwan Saksikan live kita sampai selesai ya Nah, setelah ini barulah kita kukus nih Satchel Lovers Nah, ini kukusannya udah dipanaskan terlebih dahulu ya Satchel Lovers jangan sampai lupa Sekitar 45 menit sampai 60 menit Nah, jadi mudah banget Nah, selanjutnya apa nih Kak Irwan? Selanjutnya kita akan bikin kuahnya nih Kak Indri nih Saya bikin kuah si mie ayam itu sebelum Nah, sudah ada yang akses lagi nih Kak Ada dari Surabaya, terus ada dari Makassar, Bandung, Batam, dan Malaysia Wah, rame banget nih Kak sore hari ini Halo semuanya, selamat datang di channel kita ya Nah ya, jangan lupa yang baru bergabung untuk menonton ayam kita sampai selesai nih Biar bisa mempraktekannya di rumah Sekarang gak usah beli lagi ya mie ayamnya Langsung aja bikin di rumah tanah Gampang banget kan Nah, langsung aja nih buat itu si kuahnya Masukkan ke kaldu ayamnya Nah, ini kita udah ada kaldu ayamnya ya Kak Irwan Iya Jadi makin gurih nih karena kaldu ayamnya itu lapir Nah, ini tadi ada yang nanya nih Kak Irwan Tadi ayamnya pakai ukuran berapa ya? Ukurannya setengah ekor Terus dipotong dua bagian Jadi dipotongnya utuh-tutuh satu-tutuh Hanya dibuang tulangnya saja Tidak dipotong-potong kecil Jadi tadi tulangnya bisa untuk buat kaldu ini ya Kak Irwan Nah, iya bener banget Ada yang nanya lagi nih Kak dari Rusma Yanti Pakainya ayam apa Kak? Lebih baik kita pakai ayam kampung nih Karena kaldunya itu yang nikmat banget Lebih gurih ya kalau pakai ayam kampung Jadi udah masukkan ke kaldu nya Masukkan bawang putih yang sudah digoreng Terus dikuprak ya sosa Nih ada lagi nih Kak yang aset dari Reni Simo Rangkir Dari Pekanbaru hadir Lalu ada juga dari Bandung Halo Ada Diana Elvana Nyimak ya gitu Wah iya nih disimak terus ya sampai selesai live-nya Terus juga ada dari Semarang Ada yang nanya nih Kak Airnya berapa mili ya Kak yang buat bumbunya tadi? 50 mili sosa lopo Nah jadi tadi untuk ayamnya Atau untuk ayam tukusnya Itu 50 mili aja nih Nah kita kasih bumbu ke garam Merica dan minyak wicen sosa lopo Untuk bahan sekuahnya Tunggu sampai jam tidih Sudah bisa dikuprak Ada yang nanya lagi nih Kak tadi ayamnya direndam pakai apa aja ya? Ayamnya kita rendam pakai 1 sendok matang Kecap asin 1 per 8 mili cah garam 1 per 8 mili cah bubuk Dan 1 sendok teh garam 1 sendok teh gula asin Jadi mudah banget tadi cuma pakai bawang putih ya Kak Irwan Terus dihaluskan Terus ada jahe diiris Ada kecap asin Terus garam gula merica Nah ini kita aduk-aduk Tunggu sampai dia mendidih ya Nah ini kita lagi buat Bahan kaldunya ya Ada yang tanya nih Kak Dari Hermiati Uniasih Kak Tanya gantinya minyak wicen apa ya? Gak bisa diganti Kalau misalkan sasel form gak mau pakai minyak hujan Juga gak apa-apa Kalau misalkan mau pakai Gak apa-apa Karena minyak hujan itu sendiri itu Untuk menambah aroma sasel form Jadi gak bisa diganti ya Kak Irwan Nah ada yang nanya juga nih Kak dari melius kaldu ayamnya dibuat dari bahan apa aja ya Kak? Kaldu ayamnya dibuat dari tulang ayam Moly bowlnya ditambahkan kayak sayuran itu seperti wortel Daun bawang ataupun daun selain Jadi itu supaya menambah aromanya gitu ya Kak Irwan Nah jadi biasanya kalau setelah buat kaldu ayam Habis itu disaring nih setelah osor Supaya kaldu ayamnya jernih Nah ini kita lagi buat kaldu Sampai kaldunya mendidih Terus ada yang Ada yang nanya nih baru gabung Hujan Sari Nuri bikin apa ya? Hari ini kita lagi buat mie ayam Hainan Nah ini lagi Tadi udah ngukus ayamnya di sebelah sana Terus ini lagi buat kaldu Untuk kuahnya Ada yang nanya nih Kak dari Diana yang mana Mie-nya bikin sendiri atau beli? Kita mie-nya beli di pasal level yang sudah dipasar-pasaran Itu banyak banget dijual ya Iya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa